Menstruasi nggak teratur di usia 20-an ke atas, bahaya nggak ya dok? Oke, jadi begini mams, usia 20 tahun dengan menstruasi teratur itu harus dipastikan dulu, tidak teraturnya seperti apa. Kalau tidak teraturnya masalah tanggalnya, misalkan maju 2 hari, atau mundur 2 hari, atau maju-mundurnya kira-kira cuma sampai seminggu, itu belum bisa kita bilang tidak teratur loh. Masih masuknya teratur, jadi kalau misalkan bulan ini hari tanggal 21, bulan depannya tanggal 14-an gitu, masih oke lah. Jadi belum bisa dibilang tidak teratur. Kemudian kalau misalkan mamsnya setiap bulan keluar, tapi jumlahnya tidak sama setiap bulan, itu pun jangan buru-buru kita bilang tidak teratur ya. Jadi yang benar-benar dikatakan tidak teratur itu, kalau dalam satu bulan misalkan sama sekali tidak dapat mams, di awal tidak dapat, di akhir juga tidak dapat, atau dalam 2 bulan lebih misalkan tidak datang haid sama sekali. Jadi kalau dihitung-hitung dalam 1 tahun tidak 12 kali haid, ya kan? Nah itulah baru yang kita harus perhatikan baik-baik, itu baru namanya haid tidak teratur. Kalau usia sudah di atas 20 tahun, kemudian mempunyai gejala haid tidak teratur seperti yang saya sebut tadi, barulah sebaiknya mams dan juga ibu-ibu muda memeriksa diri ke dokter kandungan. Mungkin ada penyakit yang hubungannya dengan ketidakseimbangan hormonal, seperti itu.